Intro Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPRRI Senayan Jakarta baru-baru ini Wakil Ketua DPRRI Bidang Korkesra Fahri Hamzah mengatakan Dalam sistem demokrasi yang dianut di Indonesia Nyatakan pendapat di muka umum atau yang biasa disebut dengan demo Dilindungi oleh negara dan undang-undang Sudah ada prosedur dan peraturannya jika masyarakat ingin menyampaikan Aspirasi secara terbuka Fahri menegaskan aparat penegak hukum tidak bisa melarang masyarakat Melakukan aksi, tugas aparat penegak hukum adalah mengawasi Dan menjaga agar aksi dapat berjalan dengan damai Tugas daripada aparat kepolisian khususnya itu adalah Jaga saja supaya aksi itu berjalan dengan damai Kasih tahu kepada demonstran ini adalah koridor-koridor konstitusional Yang menjadi hak Anda di dalam menyatakan pendapat Baik tulisan maupun tulisan Itu saja, jamin itu saja Lalu berdiskusi dan berdialog baik-baik Tidak perlu ada kecurigaan orang mau menjatuhkan presiden Tidak ada itu, tidak mungkin menjatuhkan presiden itu Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR Arisupiadin Arisaputra mengatakan Aksi dengan jumlah yang banyak memang rawan terjadi kerusuhan penyusupan Yang akan mengubah agenda aksi menjadi tidak sesuai dengan peraturan yang ada Ya saya kira kalau aksi 2 Desember itu sifatnya penyampaian pendapat Sah-sah saja ya Karena dia dilindungi oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 Tentang penyampaian pendapat di muka umum Itu hak Hilman Hidayat dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan